. Istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati akhirnya muncul kehadapan publik seusai pemeriksaan kesehatan dalam agenda wajib lapor di Bares Krimpolri, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Pantauan Tribun News, Putri Candrawati terlihat tampil dengan berambut pendek dengan memakai kemeja berwarna biru muda. Dia juga terlihat memakai masker berwarna putih. Dalam kesempatan itu, Putri baru selesai melakukan pemeriksaan di ruang kesehatan Bares Krimpolri. Dia tampak ditemani oleh kuasa hukumnya Arman Hanis dan Rasa Mala Aritonang. Putri juga enggan meladeni pertanyaan awak media soal kasus yang pembunuhan berencana terhadap Brigadir J termasuk jika nantinya dia harus ditahan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dia terlihat terus menunduk sembari menyusuri kerumunan awal media hingga masuk ke dalam lift dengan pengawalan aparat kepolisian. Sebagai informasi, istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati bakal menjalankan wajib lapor ke Bares Krimpolri, Jakarta Selatan pada Jumat, tanggal 30 September tahun 2022, siang ini. Adapun wajib lapor itu dalam statusnya sebagai tersangka dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Febri menuturkan bahwa pihaknya juga kini masih mempersiapkan proses pelimpahan tahap 2 yang bakal digelar Bares Krimpolri kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU. Lebih lanjut, Febri menambahkan kliennya memiliki harapan agar proses persidangan kasus kematian Brigadir J bisa segera digelar. Sebaliknya, Putri Candrawati dipastikan bakal kooperatif mengikuti persidangan. Terima kasih telah menonton!